Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin menghadiri deklarasi dukungan di Banten hari ini. Dalam deklarasi itu, Jokowi optimis mampu meningkatkan raihan suara di provinsi Banten. Pernyataan itu diungkapkan oleh Jokowi Dodo usai deklarasi dukungan keluarga besar Tubagus Hasan Sohib bersama pendekar Banten dan relawan Banten bersatu hari ini. Di hadapan ratusan pendukungnya, Jokowi mengakui bahwa wilayah Banten hingga saat ini masih dikuasai pasangan Prabowo-Sandiaga dengan selisih 9 persen suara. Namun Jokowi optimis dapat terus memperkecil selisih suara dan memenangkan wilayah Banten. Terlebih pasangannya dalam Pilpres kali ini, Ma'ruf Amin, merupakan putra asli Banten. Sudah ada, tapi yang jelas setiap survei itu menjadi evaluasi. Setiap survei itu akan kita evaluasi kenapa masih kalah. Ya memang dulunya kalah, kenapa masih kalah? Karena kita tahu memang Banten memang belum kita gerakkan. Itu aja, dan nanti di pertengahan Desember akan kita cek lagi setelah beberapa pertemuan-pertemuan baik di Jakarta maupun di sini baru. Tetapi yang saya yakin insya Allah karena calon wakil presiden adalah putra terbaik dari Banten.